Ya terima kasih. Alhamdulillah Pak Imam, ini rame Pak. Iya Pak, ini kawan-kawan sudah lebih antusias daripada kegiatan yang kemarin Pak, yang pertama. Mas Eko, Mas Eko Wayang, kalau penjaraan aktif di Wayang, saya ini kan juga ketua Komite Seni Budaya Nusantara. Jadi Mas Eko, segera nanti tegal dibuat DVD Kabupaten Tegak, SBN, Komite Seni Budaya Nusantara, itu yang mewadai seni kerawitan, seni Wayang, seni Tari, dan yang lain-lainnya. Oke, yang perkumpulan pedalang itu ya Pak? Ya, pepadi. Kalau di Bandung siapa ya Pak, pengurusnya Pak? Di Bandung, coba nanti saya tanya ya. Pak Wahyu. Di Bandung, saya kurang paham, kalau saya di Jawa Tengah. Yang di pusat namanya Pak Mayor Jenderal itu, Enderji Subhanji. Dulu Danden Pomp. Oh, enggak, Pak. Polisi. Danden Pomp ya. Kalau di ini, dulu kita sempat ikut ini Pak, ikut penabuh ini yang Wayang Cepot Pak, yang di Bandung itu. Oh gitu ya? Udah pakai LP. Iya. Sekarang hubungannya di mana? Kok di Tegal atau di Bandung? Sekarang lagi di pulang dulu Pak. Lagi ke Brebes Pak. Oh, Brebes ya? Kemarin sempat ke Semarang Pak, saya sama Ponaan, sama Adik. Kebetulan Adik pengen kuliah di Undip Pak. Oh gitu. Polines Pak. Putih BK kemarin. Alhamdulillah Pak. Kalau diterima saya kabar lagi lah Pak. Mudah-mudahan. Amin Pak. Iya, iya. Izin Pak Imam, Pak Prof. Sri, Pak Amran, Pak Abdul Rahim. Untuk kegiatan hari ini, kita ingin tetap waktu jam 4 atau agak mundur sedikit Pak? Saya sudah chat beberapa teman-teman. Mungkin karena masih waktunya lebaran ya Pak ya? Iya. Tadi saya komunikasi dengan Pak Sekjen, Pak Radis. Nah, insya Allah ini akan ada halal-halal kedua nanti. Dua pekan lagi. Dua pekan lagi. Ada hybrid. Jadi di Jakarta nanti ada offline-nya. Terus akan juga virtual ke seluruh teman-teman LPM se-Indonesia. yang di Jakarta nanti bersama beberapa Pak Menteri. Insya Allah dua pekan lagi. Oh, iya. Insya Allah dua pekan lagi. Sambil ini juga Pak Ketum. Saya mendengar informasi, insya Allah akan kemungkinan besar akan menjadi naik wakil ketua di BRI rendanannya. Oh, bergantikan Pak Aziz. Amin, amin. Amin. Amin, amin. Nantikan Pak Aziz. Ya. Aziz. Jadi apa? Insya Allah. Oh, ini Maluku, Pak Fenli. Pak, iya. Sudah ada Maluku dan si Junjung. Nias berarti ya Pak? Ya Pak Reski ya? Si Junjung. Iya, si Junjung ada. Iya. Sumatera Utara ya Pak ya? Iya. Sumatera Barat. Selamat datang Pak Reski, Pak Fenli. Minala izin walfa izin, Pak. Mohon maaf lahir batin. Salam kenal Pak Fenli, Pak Reski. Anu, masih unmute Pak Fenli. Iya Pak, ini saya coba bantu, Pak. Tadi saya juga mendapat kabar dari Pak Sekjen. Mudah-mudahan beliau bisa hadir juga, Pak. Kalau Pak Ketum masih lihat Sikon, karena tadi tuh persiapan. Semoga lebih cepat, lebih baik. Jadi, pertama, saya menanyakan terkait kantor yang di Pasar Minggu tadi. Insya Allah akan kembali ke Pasar Minggu dengan Pak Fenli di sana. Jadi selain di Jalan Sudirman, nanti juga ada yang di Pasar Minggu. Tapi itu tadi info. Tentu Pak Haji Odeh ini lebih tahu, Pak Haji Odeh ini. Yang di Sudirman juga sudah mulai aktif, cuma belum optimal. Di Pasar Minggu masih juga terbuka. Iya, betul. Jadi kalau untuk ngobras, ngobrol santai, lebih rileks itu ya memang mungkin di Pasar Minggu ya. Kalau di Sudirman mungkin agak kurang bisa ngerokok juga. full ASI. Alhisap itu. Alhisap. Alhisap. Kira-kira begitu. Iya. Terus tadi kebetulan rencana LPM itu akan banyak pada kegiatan-kegiatan penguatan SDM tadi kita ngobrol itu. Nah, salah satunya memang akan merapikan istilahnya. Merapikan terkait gagasan dari Prof Sri tentang Akademi LPM. Jadi tadi juga sudah dibahas Prof Sri terkait Akademi LPM. Artinya itu memang akan banyak memberikan bantuan atau dukungan kepada program-program pemerintah di mana nanti teman-teman LPM memiliki satu skill, memiliki satu kapasitas untuk bisa kembali kepada marwahnya. Misal seperti Musren Bank Desk, Musren Bank Repaten, Provinsi Nasional, itu pelan-pelan akan akan di-upgrade melalui Akademi LPM. Tapi nanti akan dirapikan. Dirapikan maksudnya akan di-klikkan dengan program DPP, Prof Sri. Iya. 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 Assalamualaikum Pak Imam, Bapak Ibu semua. Selamat siang. Sehat selalu. Alhamdulillah. Di sana sudah jam berapa? Pak Penli. Jangan menampak. Jangan menampak lagi Pak Trivia. Iya. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Baikumsalam. Waalaikumsalam. Wah. Ini. Pak Jasen. Assalamualaikum Pak Imam dan Bapak-Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin Pak untuk mempersingkat dan mengefektifkan waktu mungkin kegiatan hari ini kita buka ya Bapak Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan guru-guru pemberdayaan masyarakat atau biasa kita kenal sebagai penggerak kader pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia terima kasih atas kesempatannya untuk berkenan hadir dalam kegiatan halal-halal virtual meskipun virtual semoga batin kita selalu dekat hati kita selalu dekat dengan Allah dan juga kepada saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia Bapak dan Ibu jika ada yang pertama dan yang utama kami menandatkan yang telah berikan kesempatan kepada kita untuk bertanya-tanya dan yang kedua semoga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada jurnungan kita Nabi Muhammad SAW Bapak dan Ibu kader dan pengurus LPM DPD LPM seluruh Indonesia izinkan saya dan kami sebagai keluarga besar Yayasan Luhana Aksitaru Indonesia yang bergerak di bidang peningkatan kualitas SDM desa yang fokus pada keterampilan teknis untuk memberikan sebuah kedekatan kedekatan dengan Bapak dan Ibu bahwa kami selama satu tahun kebelakang atau selama kurang lebih dua tahun kebelakang bersama Pak Imam bersama teman-teman penggerak desa lainnya ikut berpartisipasi dalam pembangunan di desa melalui LPM dan forum-forum desa lainnya kami dari Aksitaru Indonesia Bapak dan Ibu sudah memiliki beberapa kegiatan diantaranya sekolah kami milenial secara virtual Bapak Ibu termasuk juga e-learning kader teknik desa yang bisa diakses di website kami secara gratis Bapak Ibu kemudian juga ada layanan konsultan di bidang manufaktur dan di bidang ketampilan Bapak dan Ibu inti kegiatan hari ini selain kegiatan halal-halal atau peningkatan kualitas iman dan kualitas hubungan sosial dengan sesama pengurus kami juga ingin mewacanakan Bapak Ibu dan telah mengusulkan kepada dajaran pengurus di tingkat DPP untuk berinovasi di tengah pandemi sebagaimana apa yang telah kami lakukan bersama rekan-rekan dari DPD LPM Jawa Tengah Alhamdulillah bersama ini telah hadir Ketua DPD LPM Provinsi Jawa Tengah Pak Prof. Sri Puriono semoga beliau berkenaan memberikan sambutan nanti di sesi selanjutnya kegiatan hari ini juga akan diadir oleh Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanju semoga beliau juga bisa berkirat atau yang mewakilkan beliau dan juga termasuk pembina kami Pak Insinyur Imam Mujakir selamat sehat Pak Imam salam waktunya warahmatullahi wabarakatuh untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu ini kami mencoba memainkan playlist lagu Indonesia Raya semoga bisa kita ikuti meskipun sedang dan posisi jauh ya Bapak Ibu izinkan saya untuk share file materinya sudah terlihat ya Bapak Ibu di layar belum masih putar-putar Mas oke Pak terima kasih selamat menikmati 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 teman-teman LPM dalam peran serta pembangunan ini akan segera bisa kita rasakan. Karena sudah lama juga Pak Amran ini dari Kaltim merindukan suasana bagaimana semangat tahun 2000 Deklarasi Bandung Haji Ode ini yang paling bagaimana dulu LPM menjadi lini depan dari pembangunan. Pelan-pelan ini karena memang zaman terus berubah momentum adanya virtual itu akan dimaksimalkan nanti jadi mungkin nanti pada saat halal-halal dua pekan lagi ini itu akan dilaksanakan secara hybrid. Jadi di Jakarta nanti akan bersama kementerian dan insya Allah dengan Panglima TNI nanti Pak Haji Ode yang bisa lebih betil. Tetapi juga akan melibatkan seluruh pengurus LPM se-Indonesia secara virtual. Virtual tadi ada dua. Satu melalui Zoom. Yang kedua melalui YouTube streaming. jadi itu. Mungkin itu dari saya bisa disambung lagi Mas Eko dengan para senior-senior kita yang lain. Terima kasih atas sambutan pengantarnya Bapak Imam. Intinya Bapak Ibu kita mendapat dukungan penuh dari pusat dan mendapat kesempatan peluang ya Pak ya. Sekaligus peluang untuk mengembangi per HLPM ke depan. Selanjutnya kepada Pak Prof. Sri Puriono kami haturkan waktu dan tempat. Silakan Pak Prof. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Aksitaru, Pak Mas Imam, dan juga Pak Seko. Bapak sekalian, yang dari Mbuntang, Maluku, dan juga dari Banten. Terima kasih bisa bergabung bersama-sama. Puji syukur Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang mengembirakan masih suasana sawalan. Dan tentunya saya sudah ketinggalan mengucapkan selamat baik itu Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan seperti di awal tadi, bagaimana kita bisa mewujudkan di sebulan sawal ini dalam bulan peningkatan. Artinya apa? Yang LPM akademik yang kita gagas dari Jawa Tengah dan Aksitaru itu merupakan salah satu upaya kita bagaimana meningkatkan SDM dari LPM itu sendiri. Jadi dijelaskan oleh Pak Imam dan juga Mas Eko mungkin Pak Abdul Rahim Odeh ini yang ditahu karena beliau yang dekat dengan Jakarta dan dekat dengan Bang ADK. Jadi ke depan ini kita akan dikembalikan undang-undang tentang LPM ini dan memang harapan saya seperti itu. Jadi keberadaan kita seperti di awal pertemuan yang lalu bagaimana keberadaan LPM ini memang benar-benar diperlukan oleh pemerintah karena kita ini adalah mitra pemerintah. Kalau kita sudah seperti itu kita akan bisa mewarnai bagaimana pembangunan saat ini yang tentunya kita ingin lebih meningkatkan peran kita dan harapan kita adalah peran kita nanti bisa diperhitungkan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Masalah program nanti apa itu dua minggu lagi nanti kita akan diundang secara besar-besar saya kira ini juga nanti perlu diperhitungkan dan saya pesankan protokol kesehatan tetap ini dipatuhi jangan sampai nanti LPM ini menjadi kluster baru ini harus diperhatikan betul insya Allah siap nanti untuk apa itu hadir dengan jumlah dan tentunya dengan apa itu si kaedah-kaedah yang ada. Yang berikutnya mengenai LPN Akademi ini nanti kita akan bahas barangkali ini Pak Imam karena ini juga program LPM saya berharap nanti teman-teman juga bisa berkontribusi utamanya dari DPP dan juga Aksi Taruh dan yang saat ini terus terang memang kami di DPP di DPD Jawa Tengah saya masih menggodok saya berkonsultasi dengan teman-teman dari apa itu ahli hukum supaya nanti tidak banyak celah-celah yang sekiranya MUI yang kita buat ini nanti ada beberapa hal yang melemahkan kita kemudian yang berikutnya Bapak Ibu tentunya LPM di masing-masing provinsi ini saya berharap ini tugas kita dari daerah mensupport dari DPP bagaimana ini di masing-masing provinsi bahkan kabupaten kota ini segera terbentuk jadi kalau sudah 34 provinsi kemudian dengan 540 sekian kabupaten kota sudah ada itu merupakan kekuatan yang luar biasa jadi kita berharap nanti LPM ini bisa seperti apa itu pegadian itu jadi mengatasi masalah tapi tanpa masalah jadi ini harapan kita seperti itu ya kebetulan saya waktu sudah agak longgar semenjak saya beralih fungsional dari sekretaris daerah provinsi kemudian masuk ke Pundib sebagai guru besar saya waktu saya agak luang jadi mudah-mudahan nanti bisa berkontribusi lebih banyak saya kira itu Pak Imam dan Bapak Ibu sekalian dan terima kasih atas perhatian dan juga waktu yang diberikan kepada saya selamat datang sebelumnya kepada Pak Basri Ibu Cici hari ini Pak Aat dan Pak FNB Selamat datang Minala izin Walfa izin Bapak Ibu mohon maaf lahir dan batin terima kasih sudah berkenan hadir kepada Bapak dan Ibu semua selanjutnya selamat sore Bu ya ini Pak Munjar ini banyak juga terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan keliling di Mahulu semoga selalu dalam keadaan sehat Pak Munjerni ya Bapak dan Ibu sekalian selanjutnya sambutan ya halo Pak Munjerni selanjutnya kepada Bapak sudah mudik milir dari hulu ke milir dia itu dari hilir ke hulu ya Pak ya iya bolak-bolak Assalamualaikum Pak Imam Pak Fendi Pak Fendi Pak Maluku 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 ya Pak mungkin Pak Jasmono mungkin ini ya Pak selanjutnya kepada Pak Jasmono waktu dan tempat kami bersilakan terima kasih Pak Fajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang maha besar karena atas limpaan rahmat dan perkenannya pada hari ini kita dapat melaksanakan halal bilhalar antar pengurus dan kadar LPM se-Indonesia ini merupakan momentum yang sangat tepat setelah satu bulan penuh kita berpuasa dan momentum bagi kita semua terutama para pengurus dan kader LPM untuk bersiraturahmi sekaligus membangun dan memperkuat konsolidasi LPM secara nasional masih masih dalam nuansa Hari Raya Idul Fitri kami dari wilayah timur Indonesia ingin menyampaikan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin bagi seluruh pengurus dan kader LPM se-Indonesia Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati senang sekali kami mendengar penjelasan dari Pak Imam dan Ketua DPD LPM Jawa Tengah terkait dengan agenda dan rencana kerja LPM ke depan mudah-mudahan ini menjadi spirit baru bagi kita semua untuk memperkuat kembali posisi LPM sehingga dapat memberikan warna sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan di Indonesia terutama pembangunan di wilayah wilayah pedesaan Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati memang dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini kita dihadapkan dengan suasana baru kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan karena pandemi ini tidak hanya telah memberikan dampak yang sangat besar pada aspek kesehatan tetapi juga pada aspek ekonomi dan sosial dan tentunya kontribusi LPM sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat kita dan kami sangat berbahagia sekali terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi terkait dengan akan adanya perubahan regulasi terhadap kedudukan LPM mudah-mudahan ini menjadi dasar dan memperkuat legalitas terhadap kedudukan LPM sehingga benar-benar dapat menjadi organisasi dan mitra pemerintah dan pemerintah daerah dalam membangun desa-desa di wilayah Indonesia Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati demikian dari kami sekali lagi kami dari wilayah timur Indonesia seluruh pengurus DPD LPM Provinsi Maluku menyampaikan minal-aidin wal-faizin mohon maaf lahir dan batin dan salam sehat bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Pak atas sambutan pengantarnya Pak semoga salam sehat untuk Bapak dan keluarga Amin Selamat bergabung Pak Rusli Ahmad DPD LPM Riau Riau minal-aizin wal-faizin Bapak Rusli Beliau padat Pak jadwalnya Pak Kemarin Baru silaturahim Iyai Sa'id Pak Air Salam sehat Pak Rusli semoga selalu dalam lindungan Allah dimanapun Pak Rusli berada Selanjutnya Bapak dan Ibu ada sambutan pengantar mungkin dari Bapak Odeh dari Banten yang sudah siap terlebih dahulu Mangga Pak Odeh dari DPD LPM Banten Alhamdulillah terima kasih banyak luar biasa sebelum saya lanjutkan saya jadi bingung bingungnya saya apakah saya memposisikan sebagai DPP atau DPD Provinsi Banten kalau dari DPP tidak ada mandat khusus dari Ketum dan Pak Sekjen walaupun saya selaku sekretaris di DPP LPM RI tapi mungkin hanya sepatah kata saja dari saya selaku sesama penggiat LPM yang kebetulan merangkap juga sebagai ketua DPD LPM Provinsi Banten dan salah satu pengurus di DPP terima kasih itu sebagai Mokadimah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Mohon maaf lahir dan batin pertama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat perkenannya jualah hari ini kita bisa bersiratu rahmi halal bihalal secara virtual bersama rekan-rekan sahabat LPM yang dipasilitasi oleh sahabat As-Isharu Isharu apa Asharu Mas Imam? Aksitaru Aksitaru ini sahabat saya Mas Imam luar biasa semangatnya cuma belakangan ini rada menghilang sedikit pertama-tama yang saya hormati yang saya banggakan Pak Ketum dan Pak Sekjen walaupun beliau belum berkesempatan bergabung mudah-mudahan beliau tetap selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh beliau menjadi kenyataan amin ya robbal sahabat LPM yang tidak saya sebutkan satu persatu yang saya cintai yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tadi barusan termonitor saudaraku dari Riau Haji Tengku Rusli Ahmad baru bergabung ini juga beberapa lama sudah mulai tenggelam sibuk dengan aktivitas bisnis beliau mudah-mudahan beliau selalu diberi nikmat sehat selamat bergabung saudaraku Haji Rusli Ahmad mudah-mudahan kita semua selalu diberi barokah amin ya robbal alamin amin pertama-tama sebagai informasi terkait dengan kepengurusan DPP LPMRI sudah disepakati dan terbentuk kepengurusan dan sudah juga ada keterwakilan dari beberapa provinsi ada di dalamnya yang kedua terkait kantor sekretariat DPP LPMRI saat ini kita punya dua kantor yang pertama di kantor lama pasar minggu masih juga aktif mungkin sampai satu tahun ke depan untuk peranti kita sinergi yang dari mana-mana mungkin bisa lebih rilek di pasar minggu dan kantor baru ini ada terapit oleh dua jalan antara Kuningan dan Sudirman itu di Karet Bipak lebih dekat ke Tanah Abang di Ruko lantai 2 dan lantai 3 Pak Ketum sudah memfasilitasi dengan ruang rapat sekalian yang ada di sana mungkin efektivitasnya dalam beberapa hari ke depan yang ketiga terkait dengan rencana demi rencana yang selalu tertunda seperti mau rakernas tertunda mau buka bersama tertunda mudah-mudahan untuk dalam beberapa minggu ke depan insya Allah yang saya juga monitor acara halal-bihalal mudah-mudahan tidak gagal lagi itu pun mungkin yang bagi sahabat LPM yang terdekat yang bisa hadir mungkin kalau yang jauh mohon maaf di Sumatera atau di seberang pulau kalau tidak bisa hadir mungkin dibuka secara virtual yaitu sebagai mukadima informasi awal berikutnya terkait dengan langkah-langkah DPP H-3 pasif jen itu bertandang ke DPD LPM Banten secara tidak resmi Pak Muhammad Radis Pak Muhradis beliau mampir ke saya dan kita sempat diskusi bahwa langkah-langkah Pak Ketum sudah memang melesat cepat diantaranya sudah audensi dengan kementerian terkait dan juga secara non-formal sudah melakukan dialog dengan mitra DPR yang terkait dan satu hal yang memang kita juga harus saling memaklumin ini ya bukan Pak Ketum itu tidak ingin mengekspos biasanya setiap langkah kegiatan di ekspos di grup sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan atau sahabat LPM tapi karena beliau ingin nanti kalau sudah matang baru kita ekspos kita buat satu rencana supaya tidak ada perdebatan dalam grup-grup LPM yang sudah ada nah ini ini yang disampaikan oleh Pak Sekjen kemudian bahwa tadi disampaikan oleh Mas Imam adalah betul bahwa langkah-langkah kita ini sudah juga sampai ke Panglima Panglima hanya menunggu waktu waktu ini kemarin mepet di bulan puasa kemudian juga adanya COVID kemudian kantor barunya belum dibenahin dan Pak Ketum juga di internal juga sedang ada sesuatu yang memang harus lebih intens dia berada di kantornya atau di Golkar ini yang menjadi kendala dan teman-teman sahabat LPM yang lain juga terkendala ya satu puasa jadi mungkin ke depan apa yang sudah dilakukan langkah-langkah oleh DPP mudah-mudahan tidak ada kendala lagi atau tidak ada halangan lagi itu juga mohon doanya berikutnya berikutnya ada beberapa permasalahan di DPD DPD Provinsi Kebupaten Kota yaitu terkait dengan legalitas LPMRI sampai ke tingkat bawah yang masih adanya polemik-polemik terkait dengan akan dicairkan bantuan-bantuan Hibah ataupun sejenisnya atau yang lainnya terkendala karena tidak ada KUMHAM atau SKT kalau SKT dari Kemendagri ya oke sudah ada tapi dari KUMHAM belum nah sementara di DPP yang saya ketahui sampai saya juga mengikuti sampai saat H-7 sebelum lebaran itu juga sudah melakukan langkah-langkah ke KUMHAM merespon atas keluhan-keluhan dari DPP nah lagi-lagi memang DPP tidak ingin selalu men-share men-share karena akan timbul nanti banyak nanti perdebatan atau permasalahan sehingga yang saya kembalikan lagi tadi mungkin nanti setelah semua terframing menjadi satu bingkisan istilahnya bingkisan lebaran yang matang yang mantap nah ini baru mungkin akan di-share akan secara resmi akan disampaikan apa nanti secara halal-halal beberapa minggu lagi atau dalam Raker Nas nah itu ini yang menjadi kendala ini kita juga harus saling mendoakan termasuk saya juga korban bantuan-bantuan yang punya saya program-program bahkan yang sudah saya canangkan dengan Mas Imam juga bakal karena tidak bisa gubernur tidak mau menurunkan itu program itu baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk program tapi kecuali pendampingan LPE mengusulkan kita titipkan di dinas tapi kan bukan LPE meliding sektor tapi dinas kalau sudah dititipkan di dinas sangat kecil hanya sebatas bintek lokal inilah yang sulitnya berkembang untuk melakukan kegiatan secara maksimal di wilayah masing-masing berikutnya juga saya ingin sampaikan kebetulan di Banten saya selaku PLT ketua DPD LPM Banten mohon doanya dalam waktu dekat akan melaksanakan musda DPD LPM Banten insyaallah diadakan di kota serang Banten dan alhamdulillah untuk provinsi Banten kabupaten kota sudah terbentuk bahkan sampai ke desa alhamdulillah sudah berjalan sudah terbentuk dan bersinergi dengan pemerintah walaupun lagi-lagi walaupun Pak Murjanip Mas Imam yang mungkin sudah paham di dalamnya sahabat semua risikonya jadi ketua ini harus siap ini harus siap segalanya oleh karena itu kembali lagi bagaimana kita bisa membangun kemitraan bisa mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan melakukan artinya diskusi atau dialog dengan pemerintah daerah kabupaten kota atau pemerintah provisional saya pikir itu saya akhiri pembela topik walaupun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Pak Haji Odeh atas sambutan pengantar sebagai PLT DPD-LPM Banten sekaligus DPP ya Pak ya ya Sekretaris selamat datang kami ucapkan kepada Pak Rusli Ahmad yang baru bergabung Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya nanti kami berharap supaya Pak Rusli Ahmad memberikan sesi sedikit terkait tausiah pemberdayaan Pak Bapak Rusli ini ya cocok nih tausiah Pak Rusli sekaligus memberikan tausiah kepada kita semua Pak di sesi inti nanti selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Mujarni apa Pak Mujarni sudah ada di sini Pak Mujarni atau Pak Amran ya mungkin Pak Mujarni dulu ya Pak ya Pak Mujarni tambatkan perahunya dulu oke terima kasih ya Pak pertama salam pemberdayaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan Bapak Ibu para pengurus DPP DPD LPM Provinsi Kabupaten Kota bahkan mungkin ada LPM Desa Kelurahan maupun Kejamatan yang ikut secara virtual di acara halal bihalal dalam rangka merayakan Aidilfitri 1442 Hijriah atau tahun 2021 masih LPM apapun namanya atau disebut dengan nama lain LPM se-Indonesia dari kurang lebih sekarang 74.958 desa atau disebut dengan nama lain di Kalimantan Timur Bapak Ibu sekalian sejak tahun 2000 LPM itu sudah berjalan seperti biasa ada jumlahnya kalau desa dan kampung itu 841 Kelurahan 197 dan kejamatan ada 104 Kabupaten kotanya ada 10 yang dikenal di sini adalah sama saja artinya LPM desa kampung dan kelurahan itu siap menurut komando hirafis dari kita organisasi LPM di atas kemudian sinergitas kita dengan pemerintah kabupaten pemerintah provinsi itu berjalan walaupun sama mungkin akses untuk pendanaan secara operasional mungkin berbeda-beda tetapi untuk aktivitas kegiatan ini sudah berjalan misalnya kita setiap tahun dilibatkan sebagai tim penilai perlombaan desa atau kelurahan kemudian terlibat sebagai koordinator pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat tidak henti-hentinya Pak kami di Kalimantan Timur selalu menerjemahkan kepada desa-desa kepala desa lurah bahwa LPM jangan berkecil hati walaupun dua kementerian ini berbeda misinya berbeda masyarakatnya untuk memfasilitasi di desa pertama Kemendes ada beberapa Permendes yang diterbitkan tidak melibatkan LPM contoh Permendes nomor 17 2019 disana tentang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tetapi di kementerian dalam negeri 114 2014 LPM itu justru sekretaris ini saya tekankan PEMDA pakai itu supaya demokratisasi itu tetap melibatkan lembaga yang ada jadi kita tetap bersinergi bahkan Karang Taruna kita fasilitasi posyandu PKK lembaga adat itu semua seperti Pak Amran terlibat di dalam tim penilai Lomba Desa Kelurang karena indikatornya dalam Permendagri nomor 81 2015 itu bobot nilai yang paling banyak itu peran LPM 70% itu aktivitas lembaga pemberdayaan masyarakat di semua sektor ada di indikator di Permendagri lain-lainnya pemerintahan ekonomi pendidikan itu hanya tambahan justru itu kalau LPM dilibatkan mungkin se-Indonesia seperti ini akan lebih jalan jadi intinya saran saya mulai sekarang ke depan nanti terima kasih kepada pengurus DPP LPM kementerian dalam negeri lebih intens kita di sana itu membijakin apalagi Pak Tito Karnavian di sana ada 4 direktur direktur pemerintahan direktur kelembagaan direktur ekonomi direktur lembaga-lembaga kemas ada semua nah di Kemendes terus terang saya buka sekarang kita ini rivalitas kita adalah para tenaga pendamping profesional atau disingkat P3MD ini jadi ini jadi saingan berat lagi kita untuk memfasilitasi mereka punya gaji mereka punya aturan yang tidak melibatkan LPM segala tapi ada juga yang melibatkan yang mengerti aturannya model program SDGs desa pintar desa berprestasi desa sehat kita bingung banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin salah kaprah sudah Pak contohnya mungkin yang perlu digarisbawahi Pak Odeh kebetulan adalah Insan Media itu undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 94 desa wajib mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang ada termasuk pemerintah pemerintah kabupaten provinsi wajib tetapi kementerian ini tidak diabaikan itu diabaikan baca saja pasal 94 mulai ayat 1 sampai ayat 5 nah inilah masukan dari kami mudah-mudahan dengan makna halal-bihalal ini kita bisa mensinergiskan semua rumusan kebijakan pemerintah 2021 ini dengan new normal dalam arti kita tetap mengikuti mengatasi mengeliminir kejadian-kejadian apa namanya pandemi corona banyak masyarakat yang tidak paham dengan berbagai kebijakan masing-masing daerah punya kebijakan sendiri sehingga kita LPM yang menerjemahkan rumusan kebijakan ini maksudnya seperti ini baru bisa paham artinya secara tidak sadar kementerian desa itu tahu aja kalau LPM itu terlibat semuanya tapi kenapa di dalam edaran di dalam apa itu rasanya alarti kalau menyebut sudah nama LPM segala itu tidak dilibatkannya ini perlunya saya sampai ngomong sama sekretaris sekjennya sekretaris jenderal kementerian dan menegeri pada saat itu waktu virtual mengenai apa namanya launching pembentukan daripada tim COVID-19 tingkat desa itu saya menyampaikan kenapa LPM tidak dilibatkan tapi kami di Kalimantan Timur tetap kami masukkan terima kasih mohon maaf dan selamat hari raya mohon maaf lahir batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Mujerni Barak atas masukan-masukannya Pak banyak Pak tadi yang sudah Pak Mujerni sampaikan ada rivalitas dengan kelembagaan sebetulnya mungkin bukan rivalitas ya Pak tapi ini dinamika masyarakat ya Pak karena kita ketahui bersama kalau disana ada gula pasti disitu ada semut ya Pak jadi perencanaan itu salah satu dalam persentase pembangunan itu perencanaan itu hampir 50% Pak perencanaan jadi ya mungkin kita harus mengevaluasi diri dan menguatkan konsolidasi kita sebagai ader dan pengurus LPM memang betul Pak yang disampaikan Pak Mujerni Barak tadi ada hal-hal yang bersinggungan dengan P3ND dan KPND ya Pak mungkin di lapangan dan kaitannya dengan UUD saya ini mungkin kita akan bahas kesempatan lagi Pak Mujerni semoga saya bisa bertemu dengan Pak Mujerni nanti insya Allah selanjutnya kepada Bapak Basri apakah sudah hadir disini Pak Assalamualaikum Salam lanjutkan ke Pak Rusli dulu oke ke Pak Rusli dulu ya Pak ya 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 Pak Rusli dulu kasih yang DPD-DPD dulu ya siap Bapak ya kepada Bapak Rusli Assalamualaikum Pak Waalaikum Salam Halo Pak Rusli apa sudah bergabung disini Pak ada sudah gabung keluar lagi ya Pak ya ya sinyal ya 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 mungkin disini ada yang Pak Amran ya Pak ada SPM lain Pak IRI Bu Cici Jawa Tengah ya Bu Bu Setiawati dari Jawa Tengah Mangga Bapak dan Ibu jika ada yang ingin menyampaikan sepatah dua patah kata atau mungkin masukkan kepada DPP karena Alhamdulillah disini berkumpul semua Bapak dan Ibu di pengurus LPP tahun ini LPM tahun ini mohon maaf Mangga Pak Aad ya Barangkali Pak Aad ingin menyampaikan masukan Pak Pak Amran yang lain dulu Pak yang lain Pak Raja siap Pak Pak Amran ya Mangga Amran jika ingin menyampaikan sepatah dua patah kata Pak ya terima kasih atas kesempatan ini Alhamdulillah karena masih suasana seawal kami wakili DPD LPM Bontang mohon maaf lahir dan batin semoga kita sudah meraih takwa ya mungkin terramanya Pak Haji Rusli nanti mungkin membahas masalah itu yang pertama ya semangatnya ketua saya tadi itu yang salah satu memotivasi saya untuk selalu semangat mengurus LPM ini Pak Mujarni kan hilir mudik dia ke Tanah Hulu membina masyarakat terkait dengan kelembagaan kita tentunya dan eksistensi LPM di Kelurahan Alhamdulillah secara umum di Kaltim apa yang disampaikan ketua kami tadi ya itu faktanya kemudian untuk di Bontang sejak terbentuk LPM di Bontang itu sudah lama sekali terbentuk sampai ke Kelurahan karena Bontang kecil sekali cuma tiga kecamatan baru mau dibungkarkan nanti jadi lima kecamatan mungkin seperti itu jadi beberapa yang yang lalu saya ada posting juga itu kegiatan-kegiatan kami selama satu minggu pembinaan LPM terkait lomba-lomba Kelurahan itu rutin dilakukan dan Bontang Kelurahannya senantiasa juara juga di tingkat provinsi bahkan sampai ke nasional itu tidak lepas daripada peran LPM di Kelurahan untuk kegiatan pembangunan khususnya Bontang itu setiap tahun tidak lepas LPM selalu terlibat di dalam rembu warga Musterembang ke kecamatan dan sampai tingkat kota seperti itu LPM selalu dilibatkan terkait kendala-kendala tentu saya sampaikan tadi bahwa ini masalah regulasi karena kami ingin supaya tetap berada di dalam perda untuk DPD-nya tapi DPR itu setelah kita komunikasi katanya ini DPD-LPM ini LSM jadi udahlah mobil LSM penting pemerintah tahu bahwa LPM itu LPM gitu apakah DPD atau DPD kecamatan dan LPM Kelurahan Alhamdulillah untuk kota Bontang eksistensi untuk LPM sudah sangat sudah sangat dikenal di masyarakat dan di birokrasi di birokrat juga seperti itu terkait masalah kinerjanya ya itu lagi-lagi tadi kalau LPM Kelurahan di kota Bontang sudah ada perdanya itu sudah dua kali berganti perda kemudian ada perwali lagi terkait dengan Permendagri itu dan lanjut perwali itu masih DPD-LPM tidak tercantum jadi yang tercantum LPM Kelurahan jadi LPM Kelurahan menggunakan perwali kalau kita turun ya kita bicara ADART bahwa DPD-LPM itu anaknya ya kecamatan, kelurahan atau desa seperti itu ya Alhamdulillah mari kita sama-sama selalu berkoordinasi dan saling tukar informasi tentunya terkait masalah pemberdayaan masyarakat ini melalui lembaga kita yaitu LPM dan kegiatan DPP Pusat saya juga selantiasa mencari informasi-informasi baik di media sosial maupun komunikasi dengan teman-teman khususnya ketua saya di provinsi yang selalu menyemangati kita semua bravo mujarni barat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo Pak Murjani pak Amran bravo siap Pak Imam makasih teman-teman semua salam kenal Amran dari Bontang ini Pak Ode Pak Ode biasa WA-WA kalau Pak Imam ya pernah ke masjid kami Alhamdulillah pernah ke Bontang ya Bosna kamu jarni Pak Amran terima kasih Pak Amran atas sambutan pengantarnya Pak sekaligus masukannya untuk LPM selanjutnya apakah ada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan masukan atau saran ataupun salam Sapa kepada rekan-rekan DBP LPM atau DDLPM yang lain Bangga silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Masri silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Aydin Walfa Aydin mohon maaf lahir batin selamat hari raya Ibu Fitri semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat nikmat kuat nikmat afia utamanya ketua-ketua DPD LPM provinsi se-Indonesia salam saya sapa dulu satu persatu salam hangat saya Bang Haji Ode ya siap bos kemudian Pak Kiyai Pak Kiyai Rusli Pak Amran siap Pak Basri salam Pak Imam Pak Prof Prof saya sampaikan salam dari kami sekeluarga untuk Prof dari Ambon kawan saya dari Ambon Pak Jasmono semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Amin ya memang pertama-tama saya mohon maaf tadi agak terlambat ngelingnya agak terlambat Pak Imam memang pasca munas DPP LPM karena kebetulan kita munas juga di masa pandemi dan hingga kini masih dalam suasana pandemi sehingga memang ini DPP ini belum bisa leluasa melakukan aksi-aksi maupun kegiatan tapi insya Allah mungkin dalam waktu dekat sesuai janji ketum dan sejen setelah melakukan koordinasi dengan Bapak Menteri dalam negeri dan kementerian terkait insya Allah kita akan lebih maksimal lagi melakukan kerja-kerja organisasi baik itu di tingkat DPP di tingkat DPD maupun aksi nyata yang akan kita lakukan untuk kepentingan kemerdayaan masyarakat di seluruh Indonesia ini perdebatan klasik perdebatan klasik ini menyangkut soal teman-teman di daerah yang sering dipertanyakan soal legalitas legalitas dari kelembagaan memang sejak 2010 semenjak dilakukan musawarah nasional pertama ketika LKMD itu berubah nama menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat pada kesepakatan di Bandung waktu itu kita berada di persimpangan kita itu berada di persimpangan tapi Alhamdulillah pelan-pelan semenjak ketua umumnya Pak Idrus Marham LPM itu sudah mulai bisa diterima di pemerintahan pemerintah pusat dalam hal ini kita berharap dengan kepemimpinan Pak Haji Doli Kurnia Tanjung ini LPM akan lebih maju dan lebih besar baik dari sisi namanya maupun dari sisi akselerasinya amin saya melihat beberapa kebetulan ini menyangkut saya sampaikan saja pengalaman saya ketika menjadi kepala dinas di kepala dinas PMD di Kabupaten Pulau Merotai saya bahkan memberikan insentif selain insentif itu saya berikan kepada imam pendeta maupun yang lainnya jadi akhirnya di desa-desa itu saya memberikan insentif untuk setiap anggota dan pengurus LPM itu 500 ribu ketika itu nah memang dari sisi regulasi kita tempuh kita lakukan kita buatkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah di samping itu juga memang ada semacam kendala kendala yang dihadapi sehingga banyak hal juga yang belum bisa kita cover tapi sebenarnya di beberapa provinsi itu dia menggunakan bentuknya bentuk hibah kepada DPD LPM Provinsi Kabupaten Kota dia alokasikan melalui dana hibah ada juga yang karena instansi teknis pembinaannya ada di PMD maka dia lewat dinas PMD ini juga tidak salah sebenarnya nah tapi memang tadi yang dibilang agak kecil kita berharap ke depan dengan adanya regulasi yang benar-benar memberikan legitimasi kepada LPM itu dapat memiliki akses baik dari sisi pembiayaan pendanaan dari pemerintah maupun lembaga-lembaga yang lain yang berikut menyangkut dengan akselerasi di tingkat DPP kita berharap ini kepada Ketua Umum dan Sekjen InsyaAllah dalam waktu dekat bisa mampu melakukan apa namanya koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian terkait khususnya kementerian dalam negeri dari aspek kelembagaan maupun kementerian desa ini dari aspek program sebenarnya nah saya melihat kenapa kita berada di persimpangan karena dari aspek program kita berada di kementerian desa nah dari aspek kelembagaan itu kita berada di kementerian dalam negeri nah sehingga ini harus benar-benar disenergikan antara dua kementerian ini sehingga kita tidak berada di persimpangan lagi saya kira itu sementara menyangkut dengan apa namanya akademi LPM ini akademi desa saya pikir kita harus lebih intens mendiskusikan lebih maksimal berdiskusi sehingga kita bisa menggelar satu forum lagi yang benar-benar bisa dapat menampung aspirasi dan lebih legitimate dalam membuat sebuah lembegaan maupun program-program yang akan dilakukan untuk kepentingan masyarakat desa nantinya saya kira demikian untuk sementara dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ahli hisap masih aja ini antar sudah gak puasa bro besok sawalan salam ya untuk semua oke salam makasih Pak Basri makasih kepada Bapak Basri selaku ya mewakilkan Bapak Ahmad Juli Purniatan Jum dalam kegiatan hari ini selanjutnya Bapak dan Ibu mungkin karena ya ini sebelumnya selamat datang kepada Pak Gunawan Presnoy halo Pak Gunawan selamat sore Pak selamat sore terima kasih dari DPD LPM Kota Surakarta Jawa Tengah oke KIS ya Pak ya dari LPM Surakarta silahkan Pak jika ingin menyampaikan salam atau mungkin sedikit kesan dan kesan berkait kegiatan teranggap terima kasih sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sore salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan di hari lebaran sawalan ini kita semua diambil satu kita bersama dan selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua Bapak Ketua LPM yang saya hormati Bapak Ketua DPD LPM Cepatengah dan yang saya hormati anggota yang masuk dalam Zoom meeting ini itu dan harapan saya untuk LPM ini lebih lagi mendapatkan akselerasi dari beberapa pihak yang terkait dengan penanganan pemberdayaan khususnya pemberdayaan yang sedang dan saat ini booming adalah pemberdayaan UMKM nah ini saya harap kan bisa segera ini memang tidak hanya sudah beberapa instanmen yang sudah membimbing dan memperdayakan UMKM UMKM Tentunya harapan saya juga ikut partisipasi menupikan sekian berharap wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Pak Gunawan atas kesempatannya untuk berbagi Pak semoga selalu selamat dengan perjalanan Pak Amin Amin Anda kemana Pak Gunawan sepertinya sedang menampu jam yang tersemanan dari mana ini Doca Doca mau menuju Solo siapa ya selamat jalan hati-hati di jalan Pak Gunawan Pak Ode dari Banten Pak Mas Imam saya ingin menambahkan tadi juga lupa saya sampaikan terkait dengan ada wacana untuk membangun akademik LPM nah ini tadi saya sepakat dengan Pak Basri bahwa memang ini kita harus melakukan rapat khusus ini atau mungkin nanti dalam Rekernas atau halal-halal nanti kalau memang memungkinkan bisa juga disampaikan dan nanti minta waktu khusus dengan Pak Ketum atau Pak Sekjen Insya Allah saya juga siap mendampingi jadi kita khusus karena ini harus memang fokus kalau memang kita ingin melakukan punya wacana atau punya rencana baik seperti itu saya pikir itu bagus saya sepakat mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana terima kasih siap sama-sama Pak Bapak dan Ibu apakah ada yang ingin menyampaikan pesan dan kesan mungkin satu sesi Pak Reski sudah mengangkat tangan di kolom chat silakan Pak jika ingin menyampaikan dua patah kata baik terima kasih atas waktu yang diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Syukur Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita merasa sangat berbahagia karena rahmat syawal yang kita rasakan bersama akhirnya bisa menjadi mendapatkan wadah untuk kita bertatap muka berdiskusi dan saling berbagi pengalaman salam hormat nih untuk Pak Imam Pak Aji Odeh senior Assalamualaikum Pak Murjani ini senior kita yang selalu saya ini sibukkan buat minta bahan-bahan materi buat untuk kegiatan-giatan kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah terpaksa sudah terdengar Bapak-Bapak dari Ibu Ustian sudah Pak sudah ya silahkan ya maaf mungkin senyal yang jaringan yang kurang bagus kita lanjutkan kembali Pak Alhamdulillah Syukurillah ini merupakan momen yang sebetulnya memang ditunggu bagian besar kita melihat pemberdayaan di seluruh Indonesia dan akhirnya dengan sebuah kata-kata Bapak-Bapak Ibu yang ada di pemurusan DPPM itu Anda memberikan masukan titan untuk kembali kita ke depan nantinya Insya Allah Insya Allah jaringan error ya jaringannya error Pak sepertinya ya ya Bapak dan Ibu ya gimana Pak apa ada tambahan sedikit atau Halo Pak Rizky ya kebetulan mati lampu jadi jaringan berganggu itu Pak sudah bisa dimonitor Pak suaranya bisa Pak bisa baik kami juga sangat berharap sama mungkin dengan harapan harapan kandar-kandar pemberdayaan kita kita di LPM tantangan-tantangan yang kita hadapi itu memang itu yang paling mendasar sekali adalah regulasi payung hukum agar keberadaan di PD LPM Kewuatan Kota LPM Kecamatan maupun Provinsi itu punya regulasi yang jelas kembali agar nanti program-program yang akan kita bawa ke tengah-tengah masyarakat itu tidak berbenturan dengan program-program yang lain di sini kami mencoba menyusun beberapa program dan kegiatan yang artinya walaupun tanpa dukungan kami mencoba mensinergikan dengan pihak ketiga kemudian kami selalu juga tumpangkan dana-dana kegiatan ini melalui fokir-fokir anggota DPRD yang pada dasarnya mendukung dari kegiatan kita nantinya mungkin itu saja Pak mudah-mudahan kegiatan yang sudah disusun oleh DPP halal-bihalal dan rakyat ke depan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan semoga apapun yang kita lakukan untuk masyarakat kita menjadi amal ibadah bagi kita bersama terima kasih waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Bapak Rizky dari Kabupaten Sijunjung Nias Sumatera Utara Bapak dan Ibu yang kami hormati mungkin sedikit gambaran Bapak dan Ibu terkait program LPM Akadem itu nanti bakal seperti apa kami dari Aksi Taruh Indonesia sebagai mungkin enaknya ini ya Pak ya kalau mitralah insya Allah dari program ini ke depan ingin sharing beberapa program kegiatan kita yang mungkin bisa menjadi gambaran atau wacana ke depan saya izin sharing Bapak dan Ibu terkait apa yang kita pernah lakukan selama pandemi kemarin apa sudah terlihat halo belum yaudah oh iya baik Bapak Ibu jadi kami kami dari Aksi Taruh yang memang fokus di spesifikasi kader teknik desa kami mencoba mengembangkan kurikulum terpadu dengan keterlibatan mahasiswa Bapak dan Ibu ataupun praktisi kami mengembangkan modul e-learning ada beberapa macam ada video ada buku atau PDF atau materi lain jadi di e-learning kami kebetulan materi kami baru baru 1, 2, 3, 4, 5 baru sekitar 6 Bapak dan Ibu yang bisa diambil oleh teman-teman di desa makanya kami berharap ke LPM sebagai mitra pemberdayaan dan mitra strategis pemerintahan desa yang harusnya bisa jadi ujung tombak ke depan kami berharap supaya Bapak dan Ibu di DPP atau DPD bisa membantu kami untuk melengkapi modul-modul seperti ini nah sekarang tren untuk pembelajaran virtual itu bakal semakin tinggi Pak Bu nah keunggulan lain dari LPM tentunya adalah kualitas pengetahuan dan keterampilan di lapangan jadi gabungan antara praktik dengan virtual yang kami harap Bapak dan Ibu sebagai pengurus di kabupaten di daerah di provinsi dan di nasional itu bisa berkontribusi terhadap setidaknya pengetahuan atau keterampilan tepat guna yang bisa membantu pengetahuan di desa jadi Bapak Ibu mungkin ini adalah sekilas gambaran program yang akan kami coba usulkan ke teman-teman di DPP sehingga besar harapan kami berharap Bapak dan Ibu mau mengikuti prototyping kelas yang sudah diadakan selama ini baik secara virtual ataupun tatap muka terbatas yang ada di mitra-mitra yang sudah kami kerjakan mungkin sedikit banyak akan ditambahkan Pak Imam jika ada ketika sempurnaan dalam penyampaian Pak sekaligus menutup kegiatan hari ini semoga kegiatan hari ini bisa dilanjut di pertemuan formal semoga Pak Basri masih di debat lain semoga bisa ditimpan juti yang jadi bahasan hari ini dan kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir pada kegiatan hari ini dan apabila ada yang belum tersebut nama dari Bapak dan Ibu terima kasih ini juga sudah ada yang cek di kolom komentar Pak Arwi selamat bergabung Pak Arwi terima kasih Pak Fajar Pak Arwi dari ITS ya Pak saya ikut belajar ke Pak Imam Muzagir ya nanti kita kontak-kontakan ya Pak itu ada nomor telepon dan nomor WA monggo ya Pak ya terima kasih Mas Eko Mas Arwi yang dari ITS ya Pak Alhamdulillah waktu pertama kali kita trial tentang pelaksanaan bagaimana Akademi LBM itu kebetulan dibuka juga oleh Pak Ketua Umum Pak Ahmad Doli jadi beliau pada prinsipnya dimatangkan dulu konsepnya ini karena memang ke depan itu akan menjadi bagian dari program-program di mana era virtual ini era digital era IT ini akan kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan di lapangan langsung sehingga baik supply chains jadi supply chains juga apa juga apa itu roadmap dari berbagai kegiatan program-program nasional sehingga akan lebih cepat terdistribusi hingga di desa ini nanti akan menjadi keunggulan dari LBM sebagai mitra dari kementerian dalam negeri dan juga sebagai mitra program dari Kemendes nah ini nanti yang akan dikolaborasikan sehingga sementara akan kita evaluasi bareng-bareng dengan Prof. Sri juga bagaimana pelaksanaan pelatihan Akademi LBM ini nanti evaluasinya seperti apa yang nanti akan dirapikan bersama dengan tadi sudah komunikasi dengan Pak Sekjen Pak Radis akan kita lapikan bareng-bareng sehingga menjadi satu langkah maju buat LBM kira-kira begitu nanti bagaimana rencana pendanaan misalkan insya Allah pertama tadi kita juga diskusi dengan Pak Basri pendanaan insya Allah tidak akan terlalu mahal karena paket virtual ini nanti dalam kolaborasi offline itu akan bekerja sama dengan perguruan tinggi perguruan tinggi yang di DPD LBM nya jadi nanti tenaga dari DPP itu hanya Monef monitoring dan evaluasi jadi nanti Pak Haji Yodeh Pak Basri dan senior-senior itu akan ke daerah dalam rangka mensingkrunkan program LBM pusat dengan daerah bersama perguruan tinggi lokal perguruan tinggi setempat sehingga sinkron dengan pemerintah daerah juga dan berikutnya seandainya ada produk-produk dari teman-teman desa nanti teman-teman LBM bisa membawanya melalui e-bisnis melalui jejaring bisnis dari LBM jadi ada edukasi ada produk bisnisnya jadi tidak hanya apa tadi disebut oleh Pak Pak Gunawan tadi adalah bagaimana juga ikut menumbuhkan UMKM nanti dari UMKM Surakarta itu tentu bersama DPD Jateng itu akan bisa memenuhi kebutuhan nasional misalkan ada yang klik dengan produk UMKM Surakarta nah ini semua akan menjadi supply chains tadi kira-kira begitu nanti lebih detail karena waktu juga di daerahnya Pak Jasmone sudah hampir jam 9 mohon maaf terima kasih baik Pak Imam atas terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian sudah menyempatkan untuk bertatap muka virtual sekali lagi salam sehat untuk keluarga semua di rumah dan di wilayah sedikit merangkum kegiatan hari ini Alhamdulillah kita telah melaksanakan halal-halal virtual dengan pengurus DPP DPD LPM Republik Indonesia beserta keluarga Yayasan Wahana Asikaru Indonesia yang kedua ada beberapa masukan dari senior-senior di DPP ada terkait masukan ada regulasi kelembagaan termasuk dengan koordinasi antara DPP dan DPD dan sinkronisasi kebijakan di daerah termasuk juga saran-saran dari pengurus DPD Kabupaten Pak Gunawan Pak Amran Pak Nujarni dan lain-lain termasuk rekan-rekan yang belum sempat saya sebutkan namanya satu persatu terima kasih Bapak dan Ibu Insya Allah seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Imam Bapak Basri dan kawan-kawan di DPP termasuk Haji Odeh akan kita rencanakan silaturahmi formal ya dengan temu formal pengurus di Jakarta Insya Allah semoga dua pekan lagi dan memang tidak ada kendala dari segi protokol kesehatan untuk aspirasi program LPM Akademi juga Insya Allah sedang dimatangkan bersama di DPP Maupun kami Bapak Ibu untuk mengevaluasi program yang telah berjalan di Jawa Tengah untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu kami perhatikan Bapak Ibu untuk melanjutkan aktivitas masing-masing Alhamdulillah kami telah mendokumentasikan momen-momen berharga di kegiatan sesi tadi nanti bisa disampaikan atau bisa cek kami bisa juga lewat Pak Imam saya selalu juga bisa nanti langsung dikepanan ini semoga bisa kita jelin silaturahmi ini dengan lebih baik demikian dari kami semoga secara sehat semoga keselamatan dan pelancaran beraktifitas bagi Bapak dan Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada kurang lebih kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam salam sehat salam hormat buat semua terima kasih terima kasih terima kasih